Halo makhluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apalagi top up di toko Wendy GG Halo makhluk hidup semuanya lalu balik lagi di channel gaming channel gak jelas kemana ada yang tapi gak jelas channel ada di video kali ini lupa lagu pushing but kayak ngantuk tapi kagak mau tidur tapi gue mau gaca keepshakenya metal bat ur ya tentunya di game One Punch Man di studio saya lagi temen, temen semua aja mata gue sempet beti nih yang ini adalah akun yang kemarin gue pake untuk review temen-temennya jadi makasih buat abangnya kali ini akunnya gue coba pake gue disuruh untuk gaca keepshakenya sekaligus review juga keepshakenya kalau akunnya sih udah gue review kemarin ya jadi kalau kalian pengen liat ya cek video gue yang sebelumnya aja eh salah metal bat cok jadi disini kita udah cobain dulu eh kita bahas juga sebelum dan sesudahnya tapi kita gaca dulu aja temen-temen biar gak jedanya panjang gitu kalau jedanya panjang gue suka lupa soalnya event gak di event baru ya gak ada guys udah cuma event keepshakenya doang yuk bisa kita gaca juga dan ini kuponnya udah disiapin tuh udah 70 kita review dulu untuk animasinya bagus ada perubahannya seperti apa yang gue dapet sih tadi pukulan terakhirnya tuh kayak jadi meteor gitu kan jadi kayak boom jadi kayak blaster gitu loh kayak buss ya itu sama di badannya si metal bat tuh jadi beraura gitu ya tuh 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 jadi kayak super saya gitu ya oke gak ada latar belakang apa gak ada gimana tetap hitam gitu aja ya perubahannya lumayan signifikan sih lumayan signifikan sih kalau menurut gue jadi ketauan lah oh kalau ini ultra ulti gitu keliatan lah mana ultra ulti atau tidak tapi ini bagus sih temen gak tau deh gue suka dibikin jomplah sama game ini cuma kalau tentang animasi deh kemarin tuh kita ngeliat si boros tuh yang yang bagus banget ya dipikirin sampe latar belakangnya seakan-akan kayak dalam keadaan bumi hancur gitu lah itu bagus banget soalnya temen-temen jadi gue harap sih ke depannya akan jauh lebih bagus lagi tapi ternyata ya kalian nilai sendiri aja temen-temen kalau kata gue sih perubahannya ada cuman kalau mengambil perbandingan ya ini bukan yang terbaik aja cuman ini ada perubahan yang menurut gue oke banget perutama dari badannya si metal batat jadi beraura gitu jadi ngeluarin aura orange atau merah itu ya tuh kayak super saya lah dan terakhirnya hubungan terakhirnya tuh jadi kayak blaster gitu jadi kayak bam jadi kayak blaster gitu jadi oke lah keren lah temen-temen oke lah oke lah efeknya apa nanti kita bahas tapi kita gacha dulu aja gas kan semoga aja harapannya sih selalu keluar banyak syarat beginian ya biar apa namanya biar orangnya gampang lah ah kayak gini nih nih kayak gininya nih biar-biar cepet leveling up wih kok jadi beraura gini guys ada 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 seling-selingnya gitu ini tuh ben biasanya kagak ada dah tuh kalau yang ya yang ungunya enggak ya yang ininya beraura gitu guys baru tau gue kayaknya baru ini deh apa boros juga gitu ya gue gak tau yang boros soalnya gak gacha ya huh jadi beraura gitu kaget gue huh dapet kipsek metal bat yang biasanya yang SSR SSR plusnya tuh dapet temen-temen ini oke satu lagi ya oke satu lagi temen-temen oke cukup ya langsung kita bahas ya oke mayan dapet HP portable atau iPhone 5S temen-temen ya iPhone 5S kita gas kan baca dulu 30% critical damage selama satu ronde kolom pasti gak akan berubah jadi AOE tetep kolom damage-nya 105% dari HP-nya spesialis damage ekstranya 120% tidak berpengaruh oleh spesialis counter setiap stack momentum oke setiap stack-nya 20% 30 105 120 20 oke perubahannya apa kita baca dulu temen-temen dari 30 jadi 50 critical damage-nya attack-nya dari 105% jadi 135 naik 30% spesialis extra damage-nya dari 120 meningkat jadi 140% sama yang setiap stack-nya itu kan tadinya kan cuma 20% nanti pas udah jadi ultra ulti jadi 25% bener gak bener gak oh benar ya jadi benar stack-nya jadi 20% spesialis extra damage-nya tadi jadi 140% yang oh ini dari 30 ding salah gue tadi 20 ya dari 30 itu jadi 50% meningkatkan critical damage selama 1 ronde oh berapa rondenya lihat lagi berapa ronde oh kalau untuk rondenya sama aja temen-temen selama 1 ronde juga temen-temen ya selama 1 ronde kan ketika dia ulti kalau di ronde 2 ulti lagi ya naik lagi udah gitu aja sih simple ya temen-temen jadi ini ya setiap ronde pasti bisa kalau dia ulti apalagi saat ini udah ada cruel sama bruce udah dijamin ulti gitu jadi ya pasti naik lah bahasanya temen-temen ya oke lah damage-nya sih sakit dan extra damage spesialisnya sih yang penasaran tapi kita gaskin dulu aja gaskin langsung kita review temen-temen mana dia CP16 oke lah ya yuk gaskin coba di VPP kali ya anjir eh gue baru enggak loh lo liat animasi jalan aja deh dia tuh nyeret stick ininya baseball sticknya tuh anjir gue baru enggak anjir terus dipikirin percikannya gitu loh tuh oh sumpah gue baru enggak guys bagus cuy bagus salah satu frame bagus lah sama ini nih kalau dia punya ya itu abare-abare salah satu frame langka menurut gue karena gerakannya beda cuy dia ada enggak ya abare-abare ya ya enggak ada guys apa gue yang butamep nih ya intinya intinya itu lah ya intinya abare-abare ini nih ini tuh bagus banget karena dia masuk ke tanah tuh bagus-bagus bagus banget ya udah nanti orangnya yang ganti lagi ke metal banget oh gila kagak kepikiran bagus itu cuy dipikirin apalagi ada percikan stick baseballnya tuh keren banget sih temen-temen formasi udah di set dan udah ada challenge-nya juga jadi kita bisa lah kok metal banget kita gak masuk ini gimana bro ganti siapa ini bre kalau begini cuy goketsu goketsu psikos sih menurut gue broken ya guys ya jujur aja dah psikos tuh gak ada counter silent tuh masih debah menurut gue guys jadi buat kalian yang ngambil psikos SSR plus sih sangatlah beruntung gitu ya jarang yang ngambil tapi percayalah itu broken broken card lah gitu lah bahasanya guys buang siapa ya gue mau testing doang sih penix aja buang penix buang penix oke lah buang penix guys ya gue sih kalau jadi dia ya gue akan psikos akan gue kasih speed sih guys gue pokoknya sebisa mungkin psikos tuh ulti lah bahasanya gitu lah tapi karena kita mau review metal but kasih dulu aja metal first run tuh gue kasih setelah sonic ya kita kasih first run bisa lawannya ganti dulu gak ah ini boleh nih 92 nih tipis nih tuh psikos ngeri nih coba gaskan ya kita juga menang speed kok kita pd ur sonic temen-temen kondisi juga udah purple 5 jadi speednya tambahnya harusnya lebih kenceng jadi kita pd first run cakep first run dia punya cilamperor berarti agak sedikit ke counter untuk suryu kita cuman psikos yang kesumpah luah dah psikos dia dikasih speed loh emang emang ngeri co kalo gak dikasih skill awak kendingnya deep seeking wah langsung meninggoy guys anjir baru gue puji langsung oh mantap nih ini cruel ya door gila 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 itu cruel guys inget gak itu cruel temen-temen nanti ultinya nanti ulti aslinya nanti temen-temen ya jabret oke dia ultra ulti tuh anjir G4 nya juga ultra ulti guys deep seeking wah sakit kan 32 itu pada cruel loh guys nah ini ini metabat 58 juta boom langsung 100 juta lonjakan damage itu oke ya gokil ya jadi enak jadi enak kalo mau liat damage itu jadi dilama-lamain gitu loh guys gak kayak yang sebelum kan abis langsung ilang kan ini tuh masih bisa jadi bisa dibaca guys paham gak jadi kita buat yang kayak gue gini ya nge-review-review untuk liat full damage berapa jadi enak kebantu lah bahasanya kebantu soalnya soalnya jelas gitu dari 60 oh 60 kalau up lagi berarti 100 kan gitu hitung-hitung gak mungkin turun jadi 10 gitu jadi ada jeda tadi tuh oh sakit banget oh deep seeking deep seeking ngeri betul sakit banget sumpah ini bang green shark sakit sakit banget sakit banget oke lah ini bagus sih guys tapi kan kemarin juga ada yang komen ya bang tungguin aduh rata juga barisan depan kita ya bang tungguin aja itu tuh metal bat nanti lumayan broken itu pas di king nah yaudah kita tungguin aja kingnya nanti kalau abang ini gak cek king kita review lagi nanti ya king dan juga metal bat keepsacknya temen-temen ya gue gue sih kan gak punya metal bat ya tapi kalau king gue akan ambil temen-temen cuma metal bat ini gue gak ambil sih gak tau lah gue bingung nge-buildnya guys nge-keep aja gue nge-keep meta bat tapi jujuran aja dah bagus banget salah satu karakter yang enak sih di build darah tebel dan juga sakit dan juga ada efek specialized extra damage jadi itu kan buff baru guys ini solo target ya nah itu 14,9 juta aja guys 14,9 si yuryu lompat udah gak ada efek ya soalnya dia punya sila emperor ya tapi kayaknya ini feeling gue kita yang kalah sih guys gak tau deh gimana cara ngebunuh apakah metal bat mampu gitu aja sih ini suryu udah enggak sih ini suryu soalnya udah enggak guys suryunya udah gak dikasih lompat soalnya buat ini ini bahaya bro bisa mati ini kita sonic kita guys sakit oh evasio mampet mati bro ini bahaya banget sumpah sumpah aman 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 sumpah sakit banget di pesinya nah coba coba liat ya liat dulu ya geprek nih sakit gak nah itu 42 juta boom jadi 224 juta inget itu kondisi wah itu kondisi tanpa luka dalamnya dari si suryu loh kalau ada luka dalam mungkin bisa 300 temen-temen kira-kira edan sih untuk ditanya edan DP edan banget gak akan multi lagi dia ini bahaya banget nih gak tau deh ini masih ada chance untuk kalah kita soalnya guys ini masih ada chance untuk kalah cuman gak tau metal batnya bisa carry gak nih damage soalnya udah suryu ini gak dianggap cuy 38 oke 3,8 dapat 38 soalnya suryu udah gak dianggap udah gak akan lompat guys waduh ini bahaya banget ini kalau metal buat kita mati endgame berarti kita kalah nanti gue skip coba ya kita spekulasi aja cuman ini bahaya banget masalahnya gila 34 loh edan nah 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 apakah bisa masih 16 darah putih guys plus tadi ada 1 SG itu berapa sih 22 guys eh 22 apa 2,2 ya untung untung lo evasion semua cuy kalau gak evasion itu meninggoy metal bat ini tuh efek cilemperon sampai ronde berapa sih imun terus udah ronde 5 loh untung banget wah gila untung banget cuy coba sakit gak ini udah ronde 6 ya berapa tuh 40 itu 40 1,2,3,1 iya 40 juta gila gak lo wah mati cuy bye oh belum bisa ini kayaknya menang deh gak tau aduh mah gila masih imun cuy anjing deep seeking parah banget ya sakit banget ya wah ini bahaya bre berapa tuh 36 juta 1,2,3,1 iya iya 36 juta oh bisa sih aduh bisa kaya bisa kaya deh aman aman itu nya juga gak masuk si apa racunnya ini aman seru seru banget cuy sakit banget 37 gak tau deh kayaknya bisa sih metal batnya asal kagak mati aja soalnya damage nya di diet cuy 40 juta tuh damage nya oke banget metal bat cuy suryu nya enggak soalnya wah mati ah udah ini duel aja ini udah gak tau deh bisa apa enggak ya masih imun dan limit break wah ini tonjokannya kalau masuk semua bahaya 0 sih bahaya maksudnya lihat sama-sama darah putih 0 dan sama-sama punya limit break inget tinggal hoki-hokian aja sih ajih hoki cok hoki cok kalah kalah guys oke wah ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana kalian bisa aduh aku pengen cek detailnya temen-temen yaudah gak apa-apa kita tonton lagi aja abis itu kita cek detailnya ketik ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana menurut gue sih bisa banget untuk si metal bat untuk jadi carry ass apalagi metal sekarang kan orang-orang banyak juga yang bawa cilam peror ya jadi suryu itu jarang apa ya bahasanya ya udah gak begitu banyak bicara lah kalau ada cilam peror dan lu bisa lihat damage tertinggi dipegang sama si metal bat ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana kalau boleh like gak suka jika boleh untuk di dislike apakah kalian pada gacha juga nih untuk keepsake metal bat ketik di kolom komentar gue baca abut bye bye temen-temen semua